Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir menjelaskan modus-modus kecurangan pemilu yang terjadi di beberapa daerah. Ia menyebut banyak keterlibatan kepala desa dalam modus kecurangan pemilu yang terjadi. Jadi sore tadi kita sudah ke bawah selu di Sampang, Madura. Di situ ada satu tempat di mana satu desa itu tidak ada TPS. Dan itu suaranya dicoblos oleh kepala desanya. Itu di Sampang, Madura. Dan sampai saat ini kawan-kawan kami Tim Hukum Nasional yang di Jawa Timur lagi mendampingi para kiai ulama melapor ke bawah selu dan protes. Warganya juga protes. Belum selesai laporan itu. Nah pola-pola seperti ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Dan banyak sekali. Artinya polanya kurang lebih sama di sejumlah daerah seperti itu Pak Ari? Dari temuan? Utamanya itu adalah modus keterlibatan kepala desa. Kepala desa yang terlibat sehingga KPPS-nya dikondisikan sedemikian rupa. Seperti itu. Oke. Apakah kemudian dari laporan yang masuk bukti yang dikantongi itu menurut Anda ataupun dari Tim Nasamin sendiri apakah bisa untuk kemudian menjadi jalan membongkar adanya kecurangan pemilu yang diduga terstruktur, sistematis, dan masif? Iya tentu. Karena ini, kecurangan ini kalau kita bagi adalah sebelum pemilu, pada waktu masa pemilu, dan pasca pemilu. Nah yang kita ceritakan tadi adalah proses ketika masa pemilu ini yang terjadi. Sedangkan kalau kita tarik ke belakang, yang sebelum pemilu, itu kan banyak sekali. Mungkin publik sudah tahu semualah ada film dari TV dan segala-segala macamnya. Banyak sekali, tidak perlu saya ulangin lagi di sini. Nah sekarang ini, yang terjadi dalam proses yang ada sekarang ini, ketika terlibatan Kepala Desa. Lalu yang lagi rame juga kemarin tentang si Rekap, bagaimana IT-nya itu, bagaimana IT KPU ini penuh dengan masalah. Kami sudah mengajukan tiga kali surat kepada KPU untuk melakukan audit forensik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!